Intro Serangga adalah salah satu binatang yang spesiesnya sangat bervariasi, di mana di dunia ini diperkirakan ada jutaan spesies serangga yang tersebar di berbagai belahan dunia. Dan dari jutaan spesies tersebut belum semuanya bisa teridentifikasi. Dan meskipun ada fosil capung raksasa jaman purba kala yang ditemukan, dengan rentang sayap mencapai 55 hingga 70 cm, namun secara umum serangga yang kini ada di dunia memiliki ukuran tubuh yang lumayan kecil. Tubuh serangga dewasa juga secara umum terbagi menjadi tiga bagian, yaitu kepala, dada atau thorax, dengan enam tungkai, bermata majemuk, serta memiliki sepasang antena. Namun walaupun serangga bertubuh kecil, banyak dari spesies serangga yang memiliki pertahanan diri sangat kuat, di mana salah satu pertahanan diri yang dimiliki beberapa spesies serangga adalah racun yang dimilikinya. Racun serangga tersebut juga banyak yang mematikan, termasuk mematikan bagi manusia. Dan berkaitan dengan serangga serta racun yang dimilikinya, berikut ini Spotlight akan membahas mengenai beberapa jenis serangga pemilik racun mematikan tersebut. Serangga dengan racun mematikan yang pertama adalah tawon dari keluarga Mutilidae. Mutilidae adalah sebuah famili yang terdiri dari lebih dari 3.000 spesies tawon, di mana tawon betinanya tidak memiliki sayap. Spesies-spesiesnya sering disebut juga semut beludru, karena memang bentuknya yang menyerupai semut. Ciri khas dari famili ini yang juga disesuaikan dengan sebutannya adalah bulu-bulunya seperti beludru, di mana bulunya sangat lebat dan biasanya berwarna merah terang atau oranye. Namun ada pula semut beludru yang berwarna hitam, putih, perak, atau emas. Dan tidak hanya bentuknya saja yang unik, tetapi tawon betina ini juga menjadi pemilik racun yang mematikan. Serangga yang tinggal di daerah tropis kering, di mana kebanyakan berada di daerah gurun pasir Amerika Utara dan Tengah ini, memang terkenal karena memiliki sistem pertahanan tubuh yang luar biasa. Sengatan dari tawon betina ini juga sangat penyakitkan. Bahkan dikatakan sengatan racunnya mampu melombuhkan seekor sapi dewasa. Sehingga serangga ini juga dijuluki sebagai pembunuh sapi atau semut sapi. Serangga dengan racun yang mematikan berikutnya adalah kumbang blister. Kumbang yang satu ini merupakan salah satu serangga yang cerdik sekaligus berbahaya bagi makhluk lain yang mencoba mengganggunya. Sebagai mana nama yang dimilikinya, blister yang artinya melepuh, kumbang ini memiliki senjata yang mengandung racun kimia kantaridin yang mampu membuat kulit lawannya melepuh. Jika racunnya terkena kulit manusia, akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa dan mengakibatkan kulit membengkak serta melepuh. Tak hanya itu, jika ada hewan yang sengaja memakannya, maka hewan tersebut akan mengalami komplikasi yang lebih serius hingga bisa mengakibatkan kematian. Tacun dari kumbang blister ini sendiri telah bertanggung jawab atas banyak kematian hewan-hewan ternak di Amerika Serikat, terutama kuda yang sangat sensitif terhadap racun kantaridin. Selanjutnya adalah belalang dari genus V. Matthäus. Belalang yang tersebar di berbagai daerah Afrika hingga India ini merupakan salah satu spesies belalang yang paling berbahaya. Ya pemirsa, meskipun belalang dari genus ini memiliki warna yang indah dan unik dengan warna-warna cerah seperti merah, biru, kuning, serta beberapa di antaranya memiliki motif berbintik, namun ternyata warna-warna yang dimilikinya menunjukkan bahwa belalang ini mengandung racun yang mematikan. Ketika mendapatkan ancaman dari pemangsa, belalang mendapatkan racunnya dari tumbuh hatik dari sayapnya dan menyemprotkan racun mematikan berupa cairan yang membahayakan bagi jantung pengganggunya melalui kaki belakangnya ke arah pengganggunya. Apalagi bila racun belalang ini sampai tertelan atau masuk ke dalam tubuh pengganggunya. Serangga dengan racun mematikan yang terakhir adalah lebah penyengat raksasa Jepang. Lebah yang merupakan hewan endemik atau hanya ada di Jepang ini memiliki ukuran yang besar, dengan ukuran panjangnya dapat lebih dari 4,5 cm dan retang sayapnya lebih dari 6 cm. Lebah penyengat raksasa Jepang ini merupakan predator yang sangat ganas, di mana biasanya mereka akan menyerang sarang lebah madu hingga hancur dan membunuh semua lebah madu penghuninya untuk mendapatkan makanan bagi kelompoknya. Selain itu, lebah penyengat raksasa Jepang juga memiliki racun berbahaya yang menyerang sistem syaraf dan merusak organ dalang. Meskipun racun dari satu lebah penyengat raksasa Jepang tidak sampai mematikan mangsanya, namun di racun tersebut terdapat pheromon, yaitu sejenis senyawa kimia yang mampu memanggil lebah penyengat raksasa Jepang lainnya yang ada untuk bersama-sama menyerang mangsanya hingga mati. Bila manusia terkena sengatan lebah raksasa ini, terutama bagi yang memiliki alergi, gangguan pernafasan, saluran pencernaan, sistem syaraf pusat, dan bahkan gangguan pada jantung. Bahkan orang yang tidak memiliki alergi pun bisa terkena gejala ini bila menerima dosis racun lebah penyengat raksasa Jepang dalam jumlah yang banyak. Dan hingga kini, kasus kematian manusia akibat tersengat lebah penyengat raksasa di Jepang merupakan kasus terbanyak setiap tahunnya bila dibandingkan dengan kematian yang diakibatkan oleh hewan lainnya. Itulah pemirsa beberapa jenis serangga dengan racun mematikan yang ada di berbagai belahan dunia. Semoga informasi tadi bermanfaat bagi pemirsa untuk mengenal lebih jauh berbagai jenis hewan di dunia fauna, terutama mengenai serangga-serangga berbahaya yang memiliki racun mematikan. Terima kasih telah menonton!